Mengapa aku tidak beruntung? Aku hanya punya satu pizza. Apa karena aku memiliki semuanya? Tidak, aku mendapatkan semua pizzanya. Lihatlah menara pizza ini. Wow, kamu punya menara pizza yang besar, sedangkan aku hanya punya satu. Itu tidak adil. Haha, berhenti mengeluh. Sebaiknya kamu segera makan. Setidaknya aku harap pizza ini yang paling enak. Ini pasti terlihat lebih menggugah selera daripada yang lain. Hmm, enak. Dan banyak sekali keju yang ada di sini. Hei, aku bukan kantong sampah untuk membuang sisai sama kanan, bukan? Ambil itu. Kenapa kamu gitu? Hei, kenapa kamu begitu? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku jadinya ingin menyatap pizza milikku. Melihatnya saja sudah membuatku meneteskan air liur. Aku tahu bagaimana cara makan pizza ini dengan utuh tanpa membuat tanganku kotor. Wow, aku tidak berpikir. Bisa begitu? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kalian melakukannya? Ini karena pizza yang lezat, jadi aku bisa melakukannya. Oh, apa yang terjadi padaku? Dampaknya kamu tidak bisa makan pizzanya sekarang. Tapi kami senang akan hal itu. Enak sekali. Aku perlu kembali seperti semula. Ini bagaimana? Huh, di mana pizza milikku? Siapa yang mencurinya? Benarkah siapa yang tiga melakukan itu? Kalian pencuri sangat memalukan. Aku selama sekali tidak malu karena aku pikir adalah bagaimana aku akan menghabiskan tumpukan pizza ini. Nah, pizzaku yang paling mengugah selera ini. Mungkin sebaiknya kamu tidak memakan ini dari bawah. Ayolah apa yang akan terjadi. Oh, tidak. Begitu, kan kita sudah bilang. Iya, ini adalah runtuhan pizza yang sesungguhnya. Mengapa aku harus disiksa seperti ini? Aku benci bawang putih. Bahkan siapa yang menyukainya? Kamu sedang kurang beruntung karena aku hanya memiliki satu bawang putih. Kenapa kalian tertawa? Tentu saja kamu akan menjadi orang pertama yang memakannya. Itu mudah. Pak, aku bukan pengecut. Aku juga bisa makannya dengan cepat. Usahakan untuk tidak muntah. Oh, tidak. Aku pikir aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak, ini sungguh seperti omong kosong. Aku sudah sangat menyerah. Sekarang apa? Kamu harus menghabiskan bawang putih milikmu. Aku bahkan punya hadiah khusus untukmu memengeruskan bawang putih kamu. Kamu bisa masukkan semua bawang putih ke dalamnya dan memerasnya langsung ke dalam mulut kamu. Aku tidak mau. Ini bukan pertanyaan. Buka mulutmu. Oh, tidak. Sekarang seperti ada kotoran kucing di mulutku. Kamu tahu maksudku? Oh, bahkan aku bisa mencium baunya. Bau sekali. Ini mengerikan. Untunglah aku selalu mempunyai permen karet untuk sasat seperti itu. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu mengendus baunya dan tidak perlu menderita. Alex, giliranmu untuk memakan bawang putih ini. Kenapa aku makannya? Lihatlah betapa kerennya kalung yang dibuat dari bawang putih ini. Berhentilah bermain-main. Kamu harus tetap memakannya. Baiklah. Tapi pertama-tama kita harus mengupas kulitnya. Aku punya fas besar untuk itu. Sekarang yang tersisa. Hanya bawangnya saja. Jadi kamu bisa langsung memakannya. Lihatlah ini. Oh, tidak. Ini adalah paling menjijikan yang pernah aku makan dalam hidupku. Dan aku menyadari betap menjijiknya nafasku. Penjepit pakaian selalu dapat melindungi kamu dari bawah apapun. Dan jika itu belum cukup, kamu perlu menyemprotkan pengharum di ruangan di mana-mana. Oh, tampaknya menjepit pakaian ini tidak membantu. Kamu perlu menetralkan sumber bau busuk ini. Oh, itu membantu. Tapi jangan berani mengulanginya di rumah karena pengharum ruangan sangat berbahaya. Tidak ada yang bau. Oh, bagus. Julie, apa yang kau tunggu? Cepat dan makan bawang putih milikmu. Aku sudah membencinya sejak aku masih kecil. Jika aku melihat wajahku berubah menjadi hijau, tolong aku. Aku mohon pada kalian. Oh, ini menjijikan. Aku harus mencobanya. Mengapa kamu terburu-buru? Iya, karena kamu tidak memiliki waktu untuk bergegas. Dengan cara ini, aku bisa menyikirkan bawang putih ini. Oh, keberanian yang luar biasa. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, Julie kau melakukannya dengan baik. Semuanya aku tidak bisa. Wow. Bahkan aku tidak bisa sebau itu. Julie, aku minta maaf. Tapi kami harus mengamankan diri kita. Atau kita harus pingsan dengan bau busuk ini. Oh, tidak bisa. Benar-benar. Eh, mengapa? Aku tidak bisa bernafas. Berhasil akhirnya ruangan tidak menjadi bau. Dan aku merasa jauh lebih baik. Hore. Guys, sial hanya sresisa satu buah tiktak tuh. Beruntungnya aku, aku punya satu kotak penuh. Lihat siapa yang benar-benar beruntung. Iya, aku harus memiliki banyak barang suatu hari nanti. Mila, kamu memiliki permen paling sedikit, jadi kamu bisa mulai. Aku pikir aku bisa dengan mudah memakan satu permen tiktak tuh. Oh, ini enak, tapi sangat kecil. Alex, sekarang giliranmu. Akhirnya, sekarang aku akan memakannya. Oh, apa yang terjadi? Kenapa ini tidak ada yang keluar? Alex, kehabisan permennya. Ini dia. Men, sekarang sebuah tiktak berserakan di atas meja. Aku pikir aku bisa menyedotnya dengan cepat menggunakan sedotan yang besar. Sudah selesai. Julie, kau satu-satunya yang tersisa. Aku tidak hanya memiliki satu kotak permen besar. Tapi aku memiliki banyak sekali kotak permen yang kecil. Ada cukup banyak untuk semua orang. Ada lebih banyak lagi. Semua permen ini adalah milikku. Aku suka permen ini, jadi aku akan makan semuanya dalam waktu singkat. Sial, bahkan kamu tidak membaginya dengan kami. Jangan khawatir. Aku tahu satu cara untuk mencuri satu kotak. Tadah, dan permennya menjadi milik kita. Berhenti. Apakah kamu tidak malu mencuri? Tidak ada bukti. Kamu tidak bisa membuktikan apapun dari kita. Aku akan segera memberikan kalian pelajaran. Balas dendam Julie akan sangat mengerikan. Angkat tangan. Tangkap ini. Bagaimana itu? Kamu akan tahu akibatnya mencuri barangku. Mila, itu permen yang banyak. Cepat dan tangkap mereka. Benar, benar. Enak sekali. Apa? Aku tidak punya tiktok-tiktok yang bersisa. Aku menghabiskan semuanya untuk peluru. Tetapi kamu bagikan dengan teman-temannya. Ini dia. Aku hanya punya satu permen lollipop. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku jauh lebih beruntung. Bagus. Alex, lihat porsimu. Kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkanku. Wow, aku tidak bisa percaya. Aku belum pernah melihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulai dari yang kecil. Baiklah aku tidak keberatan. Hanya perlu melepaskan pembungkusnya. Sehingga ini kamu tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku tidak akan menyerah. Berhentilah tertawa. Oh tidak. Aku mematakan permen lollipopku. Aku tidak berpikir bahwa itu bahkan tidak mungkin. Hal yang paling utama adalah karamelnya utuh. Hanya itu yang aku butuhkan. Hmm, betapa lezatnya. Super. Wow, betapa cepatnya kamu menyelesaikannya. Sekarang kamu, Alex. Oh, bagus. Aku sudah lama menunggunya. Lihat betapa mudanya aku bisa melepaskan bungkusnya. Wow, aku harus banyak belajar darimu. Berhentilah bersikap picik. Saatnya bermain besar. Aku ingin memakannya sekaligus. Apa yang kau telakukan, Alex? Jangan takut. Aku hanya ingin menghancurkan karamelku. Lihat. Ini akan berhasil. Tidak banyak yang tersisa. Oh, bagus. Aku sangat kuat. Hentikan, Alex. Kami takut. Itu saja. Aku sudah selesai. Sekarang kalian harus menuangkan karamel ke dalam mangkuk. Wow, itu banyak sekali. Kamu telah menemukan ide yang keren. Baiklah, aku akan membutuhkan satu permainan lipo putuh. Aku meninggalkannya di sana karena satu alasan. Sekarang kamu bisa mencelupkan ke dalam karamel yang hancur dan memakannya. Sangat praktis. Sayang sekali, tapi itu habis begitu cepat. Aku hanya perlu masukkan terbana mahan ke dalam mulut. Nah, itu juga tidak buruk. Lihat betapa lezatnya. Aku tidak ingin berhenti. Kamu menemukan setengahnya yang melewati mulutmu. Mila, sekarang kamu. Aku akan membutuhkan Hoover. Matikanlah dengan cepat. Ups, maaf. Aku tidak sengaja mengarahkannya ke arahmu. Aku membutuhkannya untuk melepaskan pemungkusnya. Ide yang keren. Aku juga menyukainya. Sekarang aku bisa makan oleh lipo tanpa hambatan apapun. Bagaimana semua itu bisa masuk ke dalam mulutmu? Luar biasa. Aku khawatir ini akan berakhir buruk. Ui, seperti kamu benar, Alex. Loh, pipopnya macet. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Baiklah, kami akan membantumu. Pegang rat-rat. Hati-hati, kau menyakitiku. Wah, apa itu? Itu rahang Mila. Sungguh mimpi buruk. Tidak apa-apa. Aku sudah masukkannya kembali. Apa-apaan itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ini terlihat seperti biji jagung. Kamu mungkin benar. Aku memiliki berapa di antaranya? Mereka tidak berbau sama sekali. Apa kamu mengerti? Bijian-bijian ini digunakan untuk membuat popcorn. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku punya ide. Bagaimana jika kita memecahkannya? Oh, tidak berhasil. Terlalu sulit. Kita harus berpikir lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Catokan rambut akan membantuku. Aku pikir ini cukup untuk memasak satu butir. Bagaimana itu bekerja untukmu? Aku pikir ini terlalu panjang. Alex, ayo kita bermain. Atau tidur. Julie benar. Terlalu panjang. Wow, ternyata berhasil. Itu bagus. Teman-teman, lihat betapa lucunya. Bravo. Kami percaya padamu, Mila. Aku harap aku tidak menunggu dengan sia-sia. Oh iya, ini enak. Sekarang kau, Alex. Aku merupakan sesuatu yang lebih serius daripada setrika rambut. Untuk membuat batch cook. Aku pikir seluruh besi akan melakukan trik di sini. Aku tidak yakin itu akan berhasil. Cara membuat kami ragu-ragu juga. Wow, aku berhasil. Sangat cepat. Kalian mengejutkan kami dengan menyenangkan. Oh tidak, anakku terbakar. Ini sangat panas. Kadang-kadang kalian bisa menjadi seorang pemalas. Aku harap Popper membantuku mengalihkan pikiranku dari masalahku. Oh bagus, ternyata sangat lezat. Bagaimana aku bisa membuat jumlah yang begitu banyak? Oh, aku punya ide. Wah, apa itu? Mesin popcorn. Apakah kalian tidak pernah melihatnya? Aku akan memberitahu cara menggunakannya. Pertama, kamu tinggal masukkan karamel ke dalamnya. Wow. Itu saja. Itu sudah cukup untuk saat ini. Lihat, ini berhasil. Popcornku sudah siap. Ini luar biasa. Kajaiban teknologi yang sesungguhnya. Aku pikir kamu bisa menambahkan lebih banyak biji-bijian. Porsinya terlalu kecil. Ah, baiklah. Aku lebih suka seperti itu. Bagus. Kami punya popcorn di seluruh meja. Masih ada beberapa butiran tersisa. Aku akan menggunakannya semua. Sepertinya alatnya tidak terkendali. Bahkan ini lebih baik. Apakah itu kepiting sungguhan? Keliatan yang menakutkan. Aku bahkan takut menyentuhnya. Uh, mengerikan. Selainnya kalian hanya memiliki satu krap. Lihatlah biringku. Aku rasa kita tidak perlu takut. Lobster air taur ini sama sekali tidak berbahaya. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku mengatasi jumlah yang sangat banyak ini. Aku lebih suka membiarkan Mila memulainya. Terima kasih, Alex. Kamu adalah teman sejati. Kamu tahu bagaimana menjadi suportif di saat membutuhkan. Tampaknya tidak menjijikan seperti yang kita kira. Benarkah? Oh iya, aku bahkan lebih menyukai rasanya. Aku siap untuk makan udang karang utuh. Hmm, enak sekali. Aku tidak menyangka aku menyukainya. Uh, sejujurnya aku terkejut juga. Ya, rasanya sangat enak. Mila, kamu harus menyikat gigi setelah makan seperti itu. Ups, sangat memalukan. Jangan merasa tidak enak. Itu terjadi. Hmm, aku harap aku bisa mengatur porsi sebaikmu. Baiklah, mari kita mulai dari yang kecil. Aku akan mencumoh untuk mengambil setidaknya satu gigitan. Itu aneh. Aku pikir udang karang itu bergerak. Sebaiknya aku beli yang lain. Bagus kalau aku punya banyak pilihan. Tetapi aku akan menyingkirkan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Julie, aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku hanya membersihkan udang-udang karang itu. Itu bukan alasan. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada kita. Teman-teman, maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Baiklah, coba lagi. Mila benar. Ini benar-benar lezat. Wow. Sayang sekali aku tidak menyebabkan porsi sebesar dia. Aku akan senang sekali memakannya. Aku memiliki nafsu makan lagi. Bagus. Sayangnya Mila, kamu dan saya tidak punya apa-apa lagi. Sekarang giliran Alex. Kalian telah memberikan teladan yang hebat bagiku. Sekarang aku siap mencobanya juga. Itu bagus. Ini benar-benar lezat. Dapatkah kami bagi darimu? Tidak mungkin kalian sudah makan milik kalian. Sedangnya beri kami masing-masing satu ekor. Itu sudah cukup. Aku bilang tidak. Jangan hentikanku menikmati ini. Hmm, enak. Kami sangat lapar. Beri sesuatu untuk dimakan. Aku pikir itu sudah cukup. Sangat lucu. Kamu menyedihkan. Kami akan mengingat tentang itu. Ayolah, jangan marah. Aku hanya bercanda. Oh, tidak. Ada udang yang hidup di sini. Ibu, aku takut. Sayang bagaimana kau bisa masuk ke sini. Hei, kau baik-baik saja. Tolong. Ia menggigit jariku. Lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkanku. Jangan melemparkannya padaku. Betapa menyakitkan. Hidup telah memberikan pelajaran yang baik. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Mari kita bergegas dan membuka tutupnya. Vita, kamu mulai. Oh, tidak. Sungguh awal yang mengerikan. Aku sebut itu berduri. Apakah aku benar-benar harus makan kaktus ini? Ini sangat mengerikan. Ini pasti akan menusukku. Baiklah. Kita bisa berharap yang terbaik. Oh, sakit sekali. Bisakah aku menghentikannya? Tidak, aku tidak. Makan lebih cepat. Baiklah, aku punya ide. Bingo. Kenapa aku harus menyakiti diriku sendiri ketika aku bisa memotong semua jarumnya? Aku juga punya penjepit yang tepat. Potong di sini. Dan di sini. Semuanya harus kita potong sampai habis. Tada. Sekarang aku tidak perlu menderita di setiap gigitannya. Aku harap kaktus ini setidaknya rasanya enak. Bagaimana? Kamu makannya begitu cepat seolah-olah itu sangat manis. Tidak, tidak seperti itu. Dia menjijikan sekali sebenarnya. Rasanya sepertinya seperti itu. Sekarang giliranku untuk membuka. Berhenti, wanita dulu. Terutama karena aku telah beri-beri es krim yang begitu lezat. Kita harus cepat-cepat memakannya. Vita kemana kau ambil es krimku? Kembalikanlah. Tidak mungkin. Lihat, bentuknya bundar sama seperti bajuku. Dan itu milikku. Aku tahu cara memperbaikinya. Ketika terkena suhu hangat, es akan mencair. Dan karena bentuk kone yang segitiga, es krim itu akan menjadi milikku. Hmm, baiklah. Ini sangat bagus. Aku akan sangat menyesal jika aku memberikan es krim itu kepada Vita. Ini terlalu bagus. Baiklah, Alex. Sekarang kamu bisa membuka tutupmu. Wow, ini. Indah sekali. Sandwich yang sangat lezat. Aku tidak sabar untuk memakannya. Semuanya kelezatan milikku. Selamat memakan. Aku tidak perlu membaginya dengan siapapun. Apa katamu? Aku punya rencana untuk mengambil sandwich itu. Karena aku sangat lapar. Alex, Vita memanggilmu. Sekarang dengan pisau ini akan membuat sandwich yang persegi dua menjadi segi tiga. Maafkan aku, Alex. Tapi aku harus melakukannya. Kamu sangat mengerti. Aku juga sangat lapar. Oh, benar begitu. Lalu mari kita lihat bagaimana kau menyukai sandwich kamu dengan cabai. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Enak sekali. Sayang sekali kau tidak makan sandwich ini. Oh, tidak. Sama sekali tidak disayangkan. Oh, tidak. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Hah, kenapa ada cabai di dalam sandwich? Seorang tolong aku. Aku punya sesuatu yang dapat membantu meredakan api dari dalam. Minumlah. Silahkan. Cepat berikan aku cairan itu. Oh, tidak. Apa yang baru saja aku minum. Wow, pertunjukan yang luar biasa sekali. Mari kita lihat apa yang menanti kita di babak kali ini. Oh, Vita memiliki keripik. Bagaimana denganku? Aku mendapatkan semangka. Aku harap aku juga beruntung. Oh, tidak. Aku bukan anjing yang makan makanan anjing. Aku sangat tidak ingin melakukannya itu. Dan kamu tidak perlu melakukannya karena aku akan makan dulu. Aku ingin makan semangka ini sekarang juga. Oh, betapa segarnya. Tepat untuk hari musim panas yang terik. Aku tahu bagaimana aku mendapatkan semangka itu dengan sendok khusus. Casey, pegang sendoknya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat berguna. Kecuali sekarang semangka itu milikku. Karena kamu memotong yang menjadi potongan bulat. Lain kali kamu harus berhati-hati lagi ya. Aku rasa dari sini kamu harus lebih banyak belajar lagi. Aku akan memberi pelajaran. Ambil ini. Meleset. Kamu bisa melempar semau kamu. Sementara aku akan menghabiskan semangkaku. Karena kamu aku hanya memiliki sedikit semangka yang tersisa. Tapi setidaknya aku bisa makan sisanya tanpa bantuan orang lain. Enak sekali. Selesai. Vita, sekarang giliranmu. Aku rasa keripiknya akan sangat lezat. Terutama Pringles. Aku suka sekali dengan mereka. Aku juga. Dan aku tidak bisa melepaskan diri dari kegembiraan ini. Aku akan menghancurkannya keripik Vita. Betapa menyenangkan bahwa yang diperlukan hanya menguncahkan kemasannya. Aneh, kenapa kosong? Dimana semua keripik? Kenapa ini? Siapa yang berani menghancurkan mereka seperti itu? Keripik dalam bentuk apapun memang lezat. Aku di sisi lain harus makan makanan anjing. Itu jauh lebih jahat. Bahkan baunya pun tidak sedap. Aku pikir ini akan membuatku muntah. Mungkin aku tidak akan memakannya. Ya, kamu harus melakukannya. Lihat betapa menjijikannya itu. Setidaknya kamu harus mencobanya. Iyuh, jijik sekali. Iyuh, sungguh mengerikan dan sangat jorok. Makanan anjing harus dimakan dengan piring anjing. Ya, terima kasih. Makanan ini terlihat lebih buruk lagi dalam mangkok ini. Dan aku tidak bisa memakannya dengan sendok. Aku akan membantumu. Hanya saja jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Apakah kamu suka? Ini adalah hal terburuk yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Kamu pikir itu lucu? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu lucu yang sebenarnya. Beraninya kamu. Kita akan tercium seperti anjing sekarang. Dan itulah. Para gadis, menurut kamu siapa yang akan beruntung kali ini? Kita akan segera mengetahuinya. Jelas bukan aku. Aku yang beruntung. Aku suka sushi roll. Aku juga. Aku punya coklat. Ini juga sangat lezat. Ini sangat sulit ditemukan di toko-toko sehingga membuatnya semakin berharga. Aku tahu sebuah orang di sini sudah meneteskan air liru. Tapi aku tidak akan berbagi. Ini benar-benar enak. Dan juga lezat. Aku tidak sabar untuk melahap semua potongan segitiga ini. Keren sekali aku bisa melakukan itu. Tetapi sebelum aku melakukannya, aku harus membuat beberapa potongan kecil dengan gerakan karate. Dan seperti itu. Sekarang semua orang tahu Casey bisa melawan dengan balik. Dan sekarang aku menunjukkan sebuah trik. Menangkap sebatan coklat dengan mulut kamu. Tapi bukan itu Shazia. Siapapun bisa menangkap satu irisan. Tetapi sulit mengungkapkan mereka dalam jumlah banyak jauh lebih sulit. Dan aku tidak berhasil menangkap apapun. Sayang sekali. Oh ayolah. Hal yang penting adalah aku diizinkan untuk memulai makan sushi roll sekarang. Gunakan sumpit untuk memulainya. Oh tidak. Aku tidak pernah makan menggunakan sumpit. Tapi jika aku belajar sekarang, aku pasti tidak akan makan satupun. Tapi siapa yang penting aku menggunakan sumpit dengan cara lain. Seperti menusuk sumpit ke dalam sushi dan memakannya langsung. Ini keren. Praktis dan tangan kamu berhasil. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan seorang teman? Tidak mungkin. Di samping itu, mengapa kamu menginginkan sushi? Kamu punya beberapa lemon yang sangat segar menunggumu. Aku bisa membayangkan betapa asamnya mereka. Puh, pergi. Aku tidak tahu lemon dapat kembali seperti bumerang. Keluar. Mereka tampaknya menjadi takdir kamu sekarang. Aturan bodoh. Oke. Oh benar. Aku baru saja memikirkan cara untuk membuat lemon tidak terlalu menjijikan. Kita harus mengupas kulitnya. Gaya rambut barumu benar-benar cocok dengan kaos kuningmu. Baiklah, sudah cukup untuk bermain-main. Ops. Aku pikir lemon membuat aku sedikit mengerucut. Aku perlu air untuk mengembalikannya. Sekarang jauh lebih baik. Haha, itu sangat lucu sekali. Jangan bawang. Aku tidak ingin bau. Wow, sungguh sepotong pizza yang besar. Dan aku memiliki fish yang paling lezat. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengurus bawang bomba jatini terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya untuk nanti. Apakah itu enak? Berhenti mengejeku. Ini sangat sulit bagiku. Kamu harus tahu betapa menjijikan bawang-bawang ini. Jika kamu menggigitnya, kamu akan muntah dalam sekejap. Aku rasa aku juga punya sesuatu yang akan keluar dari mulutku. Sungguh bau busuk. Maaf. Baiklah. Aku melihat sosis bundar di pada pizza, Casey. Itu berarti mereka milikku. Betapa senangnya tiba-tiba mengetahui bahwa kamu miliki barang bagus. Dan jika kamu memotong sepotong kecil, kamu bisa membuatnya menjadi persegi. Itu berarti aku bisa makan pizza juga. Hal yang paling utama adalah tidak mengotori tanganku. Atau aku harus memakan fish nanti. Beraninya kalian? Apakah kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Potongan ini berbentuk persegi. Nah, ini berarti milikku. Aku sampai tidak punya yang tersisa untukku. Untung tidak sepenuhnya mereka ambil. Setidaknya aku punya sesuatu untuk aku makan. Dan aku memiliki sebungkus penuh fish yang menunggu aku. Aku sangat tertarik untuk membukanya. Kelihatannya sangat menjanjikan. Wow, ini benar-benar keren. Tapi aku tidak perlu membaginya. Aku akan memakannya sendiri. Betapa lezatnya. Ini benar-benar lezat. Aku ingin lebih banyak. Alex yang seraka, pantas mendapatkan fish di kepalanya. Itu lebih baik. Kamu akan tahu bagaimana bersikap di sekitar wanita.